Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Christian Rontini secara resmi telah berpindah agama menjadi Islam dan menjadi mu'alaf Kabar mu'alafnya Christian Rontini didapat setelah sang pemain mengunggahnya ke akun Instagram pribadi miliknya Musa Online Christian Rontini mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang Rontini menuliskan dua kalimat syahadat di akun Instagram miliknya Lewat media sosialnya, ia berbagi momen penting dalam hidupnya tersebut Sejumlah foto menunjukkan ia sedang khusuk beribadah Beberapa tokoh mendampinginya Ada pemuka agama, rekan setim hingga mantan penyerang tim nasional Indonesia, Christian Gonzalez Ia bersyukur akan hal tersebut Semoga Tuhan memberiku kekuatan dan berkah baik untuk awal baruku Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang dan berbagi hari indah ini dengan saya Saya akan selalu berdoa dan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua, kata sosok kelahiran Italia itu di media sosialnya Gonzales sampai memboyong keluarga untuk hadir di momen ini Sesuatu yang membuat Rontini tersentuh Sejumlah pemain Liga 1 turut merespon Masya Allah tabarokawo, tulis Adam Alis di kolom komentar Christian Rontini merupakan penggawa tim nasional Filipina Ia sudah mengoleksi 4 caps skuda askals Usianya baru menyentuh angka 24 Namun Rontini sudah memiliki segudang pengalaman Sebelum berada di Persita, ia sempat memperkuat Penang dan Kelantan Semua perjalanan ini membawanya ke situasi berbeda dalam hidupnya Tak hanya di sepak bola, tapi juga keseharian Ia berterima kasih untuk semua yang merespon positif di Instagramnya Alhamdulillah, terima kasih kepada semua saudaraku yang memberiku keberkahan yang baik, tulis Rontini Christian Rontini merupakan penggawa tim nasional Filipina Ia sudah mengoleksi 4 caps skuda askals Usianya baru menyentuh angka 24 Namun Rontini sudah memiliki segudang pengalaman Sebelum berada di Persita, ia sempat memperkuat Penang dan Kelantan Semua perjalanan ini membawanya ke situasi berbeda dalam hidupnya Tak hanya di sepak bola, tapi juga keseharian Setelahnya ia bisa fokus ke sepak bola Sosok yang juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan itu telah mencetak 2 gol dari 10 pertandingan bersama pendekar Cisadane Profil Christian Rontini, pemain Persita yang mantap muhalaf, dikabarkan dekat dengan anak Gonzales Christian Rontini ditemani Amanda Gonzales saat proses muhalaf Inilah profil dari pemain asing Persita, Christian Rontini yang sah jadi muhalaf Yang dikabarkan ingin lebih dekat dengan anak Christian Gonzales Nama Christian Rontini baru-baru saja melambung pesat setelah dirinya sah memeluk agama Islam Kepastian itu datang setelah Christian Mangaron Rontini Mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023 Kabar itu dapat dilihat melalui unggahan Instagram milik Christian Rontini Yang dipostingnya saat sah pindah memeluk Islam Usut punya usut, kepindahannya memeluk Islam dikarenakan ingin lebih dekat dengan sosok putri Christian Gonzales Yaitu Amanda Gonzales Terlihat Amanda dan Rontini tampak berduaan pada foto acara proses berpindah keyakinan tersebut Bahkan Rontini mengunggah dua foto yang bersama Amanda Christian Mangaron Rontini merupakan kelahiran Bagno Aripoli, salah satu kota di Italia Rontini memulai karir sepak bolanya di klub Verbania pada tahun 2016 Selang dua tahun, Rontini kemudian bermain di klub seri D, Liga Italia bersama Sangio Vanese 1927 Tak mendapat menit bermain, membuat Rontini dipinjamkan ke klub asal Filipina, ADT Setelah membela ADT, Rontini akhirnya hijrah ke Liga Super Malaysia bersama Penang pada tahun 2022 Setahun berselang, penampilanannya yang gemilang akhirnya membuat Kelantan FC kepincut Bersama Kelantan FC lagi-lagi Rontini hanya bermain satu musim dan kini pemain berposisi sebagai back itu membela Persita Tangerang di Liga 1 2023 per 24 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!